Terkait dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kalimantan Selatan, berencana merevisi perda nomor 16 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Gunjungan Kerja Desmond mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten daerah. Desmond juga menyarankan kerjasama hukum antara instansi harus lebih digiatkan, terutama antara kantor wilayah hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, dan peradilan, di mana mereka juga harus menyiapkan konsep tentang zat adiktif sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam pembahasan selanjutnya. Pemahaman DPR yang jadi soal ini murni aturan atau memang backup bandarnya memang berlindung dari DPR agar tidak DPR sudah bisa begitu. Selain itu, terkait pelaksanaan PERDA nomor 16 tahun 2012 tentang narkoba di daerah Kalimantan Selatan, Desmond mempertanyakan sejauh mana efektivitas pelaksanaannya karena menurutnya ada informasi yang menyebutkan PERDA tersebut justru dimanfaatkan oleh bandar narkoba karena mendapat dukungan dari kalangan pejabat sendiri. Selanjutnya, Desmond menambahkan keberadaan PERDA ini masih bisa diterima sebagai aturan turunan dari pusat namun harus ada bentuk pemahaman dan koordinasi. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Andri Triana, TVR Parlemen, laporkan.